What's up men, gue Arief Balik lagi di channel Arief King Nah kali ini gue pengen nge-review lagi Koleksi oli samping gue ya temen-temen Tapi yang pengen gue nilai sekarang adalah Oli samping yang paling gak enak Gitu temen-temen Apakah kalian punya pendapat lain Nanti tulis di kolom komentar aja ya temen-temen Jadi ini komentar gue Pendapat gue bisa saja berubah sewaktu-waktu Karena mungkin nanti suatu saat gue bisa saja Nge-review oli yang lebih gak enak Daripada 3 oli samping Yang kali ini bakal gue tunjukin ke kalian Oke Tapi sebelumnya gue mohon maaf ya Barangkali ada oli kesayangan kalian Yang masuk dengan nominasi ini Gue mohon maaf banget Karena ini gue hanya menurut penilaian gue pribadi Dan gue sangat-sangat jujur Gue gak ada niat menjelek-jelekan ya temen-temen Peace nih Damai-damai Oke dari yang nomor 3 ya temen-temen Yang nomor 3 Yang paling gak enak menurut gue Yang nomor 3 adalah Jeng-jeng gak ada disini Itu yang paling gak enak Anggep aja ini enviro ya temen-temen Nah ini Itu oli yang paling gak enak Nomor 3 itu enviro temen-temen Enviro Kenapa gue bilang gak enak temen-temen Sebenernya dia gak enaknya Bukan karena berisik ya temen-temen Dia gak enaknya itu Tarikannya hanya berat Berat banget Dan juga di bawah itu juga Apa mencapai panas idealnya tuh lama banget Dianggap aja ini enviro ya Mencapai panas idealnya lama Terus dia tarikannya di tengah Itu udah mulai berat Apalagi tarikan di atas itu berat banget Dan juga Keraknya juga banyak banget temen-temen Nah itu di kondisi di motor gue ya temen-temen Motor gue kan pengapian standar Kompresi standar Terus karbu standar Bloknya juga Standar Masih 0 Gitu temen-temen ya Bisa jadi kondisi di motor kalian Nanti berbeda Bisa jadi Cuma ini penilaian di motor gue Yang nomor 3 itu enviro Nah yang kedua adalah Kedua coba tebak Jebret Ini dia temen-temen Ini belum lama gue review ya Nah ini Yang paling gak enak Nomor 3 Ya nomor 2 itu Revol Temen-temen Revol Karena dia Berisik Dan juga tenaganya itu Berat banget Udah mulai tengah ke atas itu berat Dan juga asapnya juga tebal banget Apalagi ya Dan keraknya juga parah banget Pokoknya dibuat harian aja Gue ngerasa gak nyaman temen-temen Gue tuh ngerasa Banyak potensi motor gue yang terhalang Gara-gara Tarikan yang berat itu temen-temen Yang kedua Yang paling gak enak Dan yang paling gak enak Yang pertama Adalah Ayo bapak Yang pertama adalah Ini dia temen-temen Revol 2T Yang racing Ini dia Ini mohon maaf nih temen-temen Kalau dari kalian ada Oleh kesayangan yang masuk Di antara 3 ini Gue gak bermasuk Menjelek-jelekan Karena bisa jadi Kondisi motor kalian Berbeda dengan motor gue ya Bisa jadi Di motor kalian enak Tapi di motor gue gak Gitu Yang pertama yang paling gak enak Itu level temen-temen Ini bahkan Kemarin kan gue kuras Itu masih sisa sekitar 300 ml lebih temen-temen Nah ini masih sisa Gue tuang disini Separuh Terus gue masukin di botol Itu satu botol penuh Nah ini Ini sisanya temen-temen Karena gue ngerasa gak enak banget Gak nyaman Jadinya gue kuras Dan masih sisa segini banyak Temen-temen Gue kasihan sama motor gue Karena Kalau pas gasnya tuh Di betot Itu Berat banget gitu Getarannya parah banget Suaranya juga gak nyaman Asepnya juga parah Tarikannya ya Ya Biasanya gitu Dan masih banyak Keminisan yang lain Temen-temen Gitu ya temen-temen Ini Tiga oli samping Yang paling gak enak Menurut gue Bisa jadi menurut kalian berbeda Gue gak masalah Karena Mayoritas yang ada disini Sebagian besar oli yang ada disini tuh Enak semua sebenernya Enak semua Nah ini Tiga oli samping yang gak enak Menurut gue Sebenernya ada beberapa lagi Yang gak enak Cuma Gue gak masukin nominasi ini Karena mereka masih Mending lah Buat harian tuh masih Lumayan enak Gitu temen-temen Dan ini Salah tiga Ini tiga oli samping Yang menurut gue Gak gue rekomendasikan Enviro Revol 2T biru Dan Revol 2T item Gitu temen-temen ya Oke Thanks for watching Dan jangan lupa Rawat mesin kalian Temen-temen Jangan sampai telat Oli samping Walaupun suatu saat Kalian di jalan Itu kehabisan oli samping Dan ketemunya Hanya yang revol Seperti ini Gak masalah temen-temen Tapi jangan lari Kenceng-kenceng Cukup jalan Santai aja Dan jangan lupa Campur di tenggi ya Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Yeah selamat menikmati